Intro Kecelakaan minibus carry dengan nomor polisi BA-1931TC menabrak truk ini terjadi di jalan lintas Lubuk Basung Padang Paryaman di jorong pasar Durian Nagari Manggopo, kecamatan Lubuk Basung, Kebupaten Agam Warga di sekitar lokasi menyebutkan usai bertabrakan dengan truk Mobil carry langsung meledak dan terbakar Saat itu pengemudi carry tidak dapat keluar dari dalam mobilnya karena terjepit di dashboard mobil yang ringsek Warga yang berupaya mendekati mobil untuk menolong mengeluarkan korban dari dalam mobil langsung kembali menjauh karena masih terjadi beberapa kali ledakan Sementara kanit laka lantas Polres Agam, Ibda Bermana Manda menyebutkan Kecelakaan berawal saat mobil carry yang dikemudikan oleh Tony, 18 tahun Warga padang baru jorong batu hampar Agam melaju dari arah Lubuk Basung menuju padang Sesampai di tempat kejadian, ban mobil carry slip dan menabrak sebuah truk yang dikemudikan oleh Ricky, 35 tahun Warga jorong padang taga Nagari Manggopo, kecamatan Lubuk Basung yang melaju dari arah berlawanan Para pengemudi mobil yang melintas dan warga setempat berusaha mengevokasi korban Nahas, kaki pengemudi carry terjepit dan tidak dapat dikeluarkan dari dalam mobil Perjukan api dari mesin mobil carry terus membesar dan menewaskan korban Lokasi kejadian yang berada di tempat sepi dan jauh dari pusat kota membuat petugas pemadam kebakaran tidak dapat dengan cepat sampai di TKP Setelah api padam, jenazah korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Setelah proses visum, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan Dari Agam, Wahyus Kumbang, AINews melaporkan